Pemirsa Polres Sumedang dan Kodim Sumedang kerja barang melaksanakan program kerja pemerintah yakni melaksanakan uji coba makan siang bergizi. Kali ini sasaran uji coba makan bergizi dilaksanakan di sekolah luar biasa SLB yang ada di Kabupaten Sumedang. Polres dan Kodim Sumedang bekerjasama menjalankan program pemerintah yakni uji coba makan siang bergizi gratis di sekolah luar biasa SLB di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Program makan siang bergizi gratis di SLB tersebut disambut antusias oleh para guru, puluhan siswa SLB, serta orang tua murid. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita berlokasi di SLB Negeri B Sumedang bersama Pak Dandim, bukan dari pindah sekolah, bukan dari pindah pemerintah daerah juga hadir. Kita melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis untuk siswa di SLB ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah, dalam rangka memberikan masukan gizi yang baik kepada khususnya siswa. Pihak sekolah mengklaim menyambut antusias program makan siang bergizi gratis tersebut, pasalnya merupakan program yang baik dan jelas membantu dalam pengentasan kemiskinan, stunting, serta bisa menimbulkan kecerdasan pada anak bangsa. Pemberian atau prototipe pemberian makanan gratis bergizi gitu ya, dan di regulasinya memang SLB belum termasuk gitu, termarginalkan. Tetapi dengan dua bapak yang hebat ini SLB dijadikan prototipe, dan mudah-mudahan nanti masuk ke ranah yang memang ini bagian yang harus diberikan makanan bergizi gitu ya. Jadi SLB termasuk bukan hanya untuk SD, SMP, SMA juga untuk sekolah regular. Program makan siang bergizi gratis ke sekolah luar biasa atau SLB merupakan langkah awal yang bagus karena pihak TNI dan Polri Sumedang menjadi inisiator. Pengawas sekolah SLB Negeri B Sumedang, Isaris Ariyanti, mengatakan, ke depannya program ini diharapkan bisa terus berjalan dan merata di berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang, yang khususnya sekolah luar biasa, Diki Guntara, Bandung TV.